Nah, sekarang saya masih ada di kota Bandung dan kita mengunjungi rumah sakit Melinda III. Rumah sakit Melinda III ini khusus untuk spesialis jantung. Nah, di sini kita akan bertemu dengan Pak Apri untuk wawancara fasilitas apa saja sih yang diberikan kepada pasien pengunjung. Yuk, mari kita mulai. Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Arief. Munggu, silakan Pak Arief. Selamat datang di rumah sakit Melinda. Munggu, silakan Pak Arief. Terima kasih Pak. Nah, mungkin ini juga Pak Pemirsa MBTK TV mau tahu nih Pak, rumah sakit Melinda itu sebenarnya sudah yang ketiga itu sebenarnya 1-2 itu bisa dicetakan nggak Pak? Oh iya, ini kebetulan kita berada di rumah sakit Melinda. Rumah sakit Melinda III khusus. Jadi kalau ditulisannya rumah sakit khusus jantung dan pembuluh darah Melinda Kardiopaskular Center. Ini rumah sakit Melinda yang ketiga Pak. Sebelumnya ada di Jalan Panjajaran, itu rumah sakit khusus ibu dan anak, itu Melinda I, kita biasa kita sebut. Nah, Melinda II sendiri itu ada di Jalan Cipto juga, nomor 1, itu rumah sakit umum. Nah, sekarang ini kita ada di rumah sakit Melinda III yang khusus jantung, Pak Pak. Untuk beroperasinya sendiri Pak, Melinda III ini mulai tahun berapa dan juga memang mengkhususkan jantung itu mungkin ada pertimbangan sendiri buat dari manajemen Melinda sendiri, Pak. Ya, karena gini, sekarang ini kan masyarakat yang menghidap penyakit jantung itu cukup banyak, terutama di kota Bandung, sehingga kita mengkhususkan pelayanan rumah sakit jantung yang perlu ada di pusat kota Bandung. Beroperasi sudah berapa lama? Kurang lebih kita di bulan per, hampir 4 bulan Pak. 4 bulan ya kurang lebih. Sudah beroperasi Pak ya? Ya, betul. Nah, ini saya lihat dari depan kan kebetulan bangunannya agak unik nih Pak. Mungkin Bapak istirahat ini mungkin bangun dari awal atau mungkin restorasi atau sebelumnya dialihfungsikan bangunan, gimana Pak Isak? Oh iya, memang bangunan kita cukup unik. Tadinya hotel, semua fasilitasnya hotel dan kita ubah desainnya untuk menjadi rumah sakit. Yang selain yang unik nih Pak, kebetulan juga ketika kita masuk tuh udah disambut sama ada beberapa benda seni. Di belakang kita juga nih, di belakang kita juga kayaknya lukisan-lukisan ini menarik. Mungkin ada memang filosofi atau gimana yang menjadi ciri khas dari Melinda Pak gimana? Betul, rumah sakit Melinda ini memang interior lebih menonjol sedikit art, membedakan dengan rumah sakit lain. Karena orang awam umumnya masuk ke rumah sakit memberikan kesan bawa obat, suasana tegang. Nah, dengan masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit Melinda umumnya akan memberikan sentuhan-sentuhan seni. Sehingga pasien ataupun masyarakat yang berkunjung ke sini tidak memberikan suatu kesan rumah sakit. Jadi memberikan kesan suatu nyaman, bumi, silahnya Pak ya. Kayak galeri seni sendiri. Galeri seni sendiri, jadi orang akan merasa nyaman berkunjung ke sini, itu aja Pak. Balik lagi Pak, nanti untuk kenyamanan si pasien atau keluarga pasien sendiri, untuk yang menunggu itu gimana Pak? Pak, ini makanya kami punya pengalaman dari rumah sakit Melinda sebelumnya. Salah satu fungsi ruang tunggu itu cukup dominan, Pak. Sehingga orang tidak merasa jenuh dan fasilitas penunggunya, terutama di Purniture. Itu kami sangat perhatikan sekali kenyamanan pihak keluarga pasien dan pasiennya itu sendiri. Nah, kami sudah pernah membuat Purniture bekerja sama dengan PT CMK, Ibu Vina, yang dari Melinda I, Melinda II, dan sampai dengan Melinda III ini, menggunakan bahan-bahan yang cukup bagus, Pak. Itu kita menggunakan bahan MBTEC, yang pengalaman kami sebelumnya, bahan tersebut cukup kuat dan nyaman untuk digunakan. Makanya kami sampai dengan saat ini sudah hampir 20 tahun menggunakan produk seperti ini, produk MBTEC yang dibuat oleh PT CMK ini, Ibu Vina. Itu juga request langsung dari pihak Melinda untuk ke PT CMK untuk meminta bahan sendiri, Pak. Ya, betul. Ada request langsung berdasarkan dari pengalaman dari pihak owner kami, yang beliau sudah banyak mengerti tentang bahan-bahan daripada Purniture ini, Pak. Memang bukan hal yang mudah untuk memahami apa yang diinginkan oleh owner, tetapi karena sudah bekerja sama, sehingga kisi-kisi atau apa yang, konsep yang diinginkan kami dapat memahaminya. Dan walaupun tidak mudah, tapi bagi kami itu tantangan. Nah, sejauh ini, Pak, sejak 4 bulan beroperasi, gimana menurut Pak Apri ini? Tingkat kenyamanan sendiri, dari furniture yang sudah dibuat menggunakan bahan MBTEC, Pak. Wah, cukup bagus, Pak. Maka kami juga akan punya rencana lagi untuk pembangunan ke depan, untuk sudah berkonsultasi dan berkoneksi dengan PT CMK, untuk mendesain lagi satu furniture yang tetap menggunakan bahan MBTEC, tapi mungkin bentuk dan modelnya akan kita rubah, tidak sama dengan ini. Tapi tetap bahan dasar adalah bahan MBTEC seperti ini. Ya, karena untuk area publik, pasti yang pertama, konstruksi rangkanya harus kuat. Kemudian, webbing yang digunakan harus webbing yang bagus. Busa harus menggunakan busa yang high density. Dan yang terutama, penggunaan covernya harus benar-benar diperhitungkan untuk digunakan oleh banyak orang di ruang terbuka, apa saja bisa tumpah, apa saja bisa mengotori. Maka kami selalu merekomendasikan untuk menggunakan MBTEC. Di lobby ini ada ruangan apa saja, Pak? Untuk di lobby ini kita ada tempat pendaftaran. Oh, ini pendaftaran pendaftaran ya. Dan bagi pengunjung baru juga kita ada customer service untuk pasien-pasien atau pengunjung baru. Juga di sini ada untuk fasilitas pembayaran bank. Kita kerjasama dengan bank CCB, Pak. Dan ada parmasi. Itu berarti buat pengambil obat ya, Pak? Iya, betul. Kalau ke area yang kaca ke sebelah sana itu area radiologi, Pak. Di sini ada penunjang untuk keluarga pasien dan pasien ada kafe, Pak. Jadi sambil mereka nunggu, mereka juga bisa... Bisa menikmati makanan sambil santai di kafe ini, Pak. Kita sesuai selera saat ini, Pak, ya, menu-menunya. Dan juga ada ATM. IGD ini seperti yang Bapak lihat juga desainnya cukup mudah. Beda ya kalau misalnya beberapa. Beda juga di rumah sakit dengan pakai gorden. Kalau ini memang dibikin lebih... Kita buat seperti ini, Pak. Sekarang kita di lantai berapa, Pak? Sekarang kita di lantai satu. Lantai satu ini adalah khusus untuk layanan poliklinik. Terutama khusus jantung dan klinik-klinik lainnya. Nah, ini salah satu contoh ruang tunggu poliklinik kita, Pak. Ini poliklinik apa, Pak? Ini jantung. Oh, jantung, ya. Jantung, ya. Ini ada beberapa ruangan poliklinik. Ini sambil nunggu dipanggil, ini bisa nunggu di sini, Pak. Kebetulan owner kita cukup suka sekali dengan desain interior, pendekatan pewarna pun. Ini kita sesuaikan dengan dari bentuk bangunan, bentuk ruangan. Sehingga ada dua warna yang kita pilih khusus untuk sofa. Ada hitam dan warna maroon. Ya, ada warna. Ya, ada warna. Tidur satu pasien dan satu kursi untuk dipempatkan juga penunggu pasien. Penunggu, ya. Jadi ini juga bisa dikasih tempat buat istirahat juga yang nyaman, ya, Pak. Yang nyaman untuk keluarga pasien. Di sini juga ada buat ruang penyimpanan, ya, Pak. Ada penyimpanan barang-barang. Biasa itu pasti ada pakaian-pakaian atau juga ini. Tadi saya lihat di depan itu sudah ada kamar mandi sendiri yang terpisah, ya, Pak. Kamar mandi sendiri terpisah. Jadi untuk PIP, mereka satu fasilitas kamar mandi khusus pasien. Ini memang juga semua kontrolnya buat manggil... Betul, di situ perangkapan medis, ya, nurse call, dan perangkapan lainnya semua yang kita lengkapi. Oke, Pak. Tadi ruang VIP sudah kita lihat, ya, Pak, ya? Iya. Sekarang kita menuju ke ruang presiden suite. Yang membedakan dari ruang VIP tadi, ya, Pak, sama presiden suite ini? Ini adalah dari luas ruangan. Luas ruangan, ya. Dan fasilitasnya juga kita lengkapi. Ada ruang keluarga. Toiletnya yang cukup luas. Nah, ini ruang pantry. Dan dia bisa langsung akses ke balkon untuk menghirup udara segar ini, Pak. Oke, mungkin kita bisa lihat fasilitas lain, Pak. Silakan, Pak. Oke, ini sekarang ruang apa, Pak? Sekarang kita ke laboratorium, salah satu penunjang rumah sakit. Di sini kita lengkapi semua peralatan-peralatan laboratorium yang cukup canggih. Kita sekarang di posisi, kita ini di lantai tiga. Ini untuk perawatan ruang ICU. Yang unik adalah, pasti ya, beliau mintanya itu banyak yang unik. Tapi yang terunik adalah, kami ditantang untuk bagaimana ruangan yang kecil itu bisa terisi dengan sofa yang bisa digunakan oleh penunggu pasien secara fungsional. Kemudian kita bisa membayangkan bagaimana ruang yang kecil itu memadu padan warna. Dan ownernya cukup berani untuk memadu padankan warna, sehingga hasil kerjasama kami cukup baik. Dan ini juga memang ada akses langsung buat ke ruang perawatan ya, Pak? Untuk melihat ke ruang perawatan, bila mana keluarga dibutuhkan, dia bisa langsung berhubungan ke pihak medis. Memang aksesnya dibedain, Pak, ini untuk pengunjung, buat yang menunggu. Keluarga, ini untuk akses dari pasien. Sofa umumnya hampir sama, tetapi untuk rumah sakit tentu berbeda. Desainnya itu harus benar-benar fungsional dan akses keluar masuk pasien atau pengunjung atau alat kesehatan tidak dihambat dengan model sofa yang ribet. Yang membuat kami puas adalah penempatannya tepat, sehingga sofa kami lebih terlihat elegen dan oke dengan konsep yang diinginkan oleh Melinda Tiga. Keluarga menunggu di sini, Pak. Nanti buat mereka bersih-bersih, menginap, atau segala macam bisa ya, Pak? Kita sediakan khusus untuk keluarga pasien, kamar mandi khusus. Oh, ada kamar mandi yang terpisah ya? Ada kamar terpisah untuk keluarga pasien yang membutuhkan bersih-bersih dan apa namanya kamar mandi, ini kita siapkan. Ini khusus untuk keluarga pasien. Keluarga pasien, ya. Keluarga pasien, betul. Di lantai lima ini untuk akardia kerehabilitasi. Jadi, dari setelah pengobatan sakit, dia direhabilitasi. Ini ada beberapa ruangan untuk penunjang rehabilitasi medis. Dan salah satu kelebihan kita rumah sakit, kita punya ada kolam terapi, Pak. Jadi, kolam ini dihususkan untuk terapi teman-teman yang dari jantung, Pak. Ya, dia dilengkapi dengan instruktur, Pak, ya. Instrukturnya dia khusus, ya. Dan juga di sini kita lengkapi safety-safety, Pak. Jadi, salah satu rujukan di kota Bandung, ya, Pak. Ya, untuk. Kita tadi sudah lihat juga fasilitasnya lengkap, kenyamanan juga dipikirin. Betul. Dan terima kasih juga, Pak, sudah ditemenin untuk tour dan juga lihat langsung. Terima kasih, Pak. Sudah meluangkau waktu untuk hospital tour di rumah sakit Melinda. Terima kasih juga, Pak. Semoga sukses. Amin. Sama MBTEC juga sukses, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Sophisticated. Karena dengan sofa-sofa yang juga dipadu dengan cita rasa seni yang sangat bagus di rumah sakit Melinda. Terima kasih. Terima kasih, Pak.